Anak kembali dalam, ini sore kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bung Jeffrey Silalahi, Advokat Pengawal Konstitusi dan juga Bung Desmi Hardi, Penasihat Hukum Ratna Sarumpait. Bung Desmi, pertanyaan tadi harus dijawab. Bagaimana kemudian keonaran dan juga kekisruhan di publik sempat terjadi atas apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait. Kekisruhan dalam artian bertanya-tanya, kemudian framing berpikir dibawa-bawa ke politik dan sebagai macamnya. Ini kan akibat yang seungguhnya terlihat depan mata. Jadi masalah keonaran itu kan kita harus buktikan dulu mas ya, kita harus buktikan dulu tentang keonaran itu. Sesuai dengan kawasan bahasa Indonesia itu, itu namanya keonaran itu harus ada tindakan kepolisian. Harus ada tindakan kepolisian yang bisa meredakan tindakan akibat dari perbuatannya Buratna ini. Nah kita pertanya, apakah dalam masalah ini sudah ada tindakan kepolisian belum? Apakah sudah jadi huru hara belum? Karena keonaran itu sudah jadi huru hara mas. Nah kalau ternyata orang ribut ya, antara pendukung 01 dengan 02, saya pikir antara kampret dengan cebong, itu saya pikir dari 2014 ini sudah ribut terus nih mas. Kita pilih aja. Sudah musuhkan dari dulu ya. Jadi bukan karena kebohongan yang dibuat oleh Buratna Sorompahit. Bukan karena kebohongan dari Buratna Sorompahit. Tapi sedikit banyak apa yang dilakukan Buratna Sorompahit, bukankah itu bagian dari memanaskan itu semua? Yang saya sampaikan tadi, publik yang kemudian menafsirkan sendiri, publik yang kemudian menafsirkan sendiri, seolah-olah dalam kasusnya Ibu Buratna, negara tidak hadir. Kan begitu. Seolah-olah seperti itu. Ini tidak berdiri sendiri mas, karena ada derenten kan kasus sebelumnya. Tapi pada akhirnya... Tapi kami tidak masuk ke situ, kami hanya fokus di hukumnya saja. Pada akhirnya negara memuktikan hadir, dan kemudian kehadiran negara tersebut yang pada akhirnya menyingkat tabir itu. Bahwa ini semua adalah kebohongan. Bung Jeffrey. Begini, begini ya. Yang pertama, bahwa yang kemudian coba untuk mempolitisasi awalnya kasus ini adalah daripada kubuh kawan-kawannya Buratna sendiri. Bukan publik loh. Bukan publik, ingat. Ini jangan gagal paham juga. Bukan publik yang kemudian mempolitisasi awal. Yang mempolitisasi pertama kali dengan mengungkapkan ke publik, itu adalah kawan-kawan Buratna sendiri. Itu yang diperiksa. Termasuk capresnya sendiri. Gitu loh. Jadi, jangan disalahkan publik dulu yang awal. Gitu loh. Awal-awal mereka, ketika terbongkar, barulah publik bersuara. Gitu loh, terbongkar. Di pertengahan pun terjadinya namanya keonaran perdebatan. Gini, keonaran itu tidak harus mentrok fisik. Bung. Keonaran itu adalah debat dalam, sekarang kan dari zaman digital nih. Gitu loh. Semua orang berdebat dan maki-makian di dalam. Itu kan pendapsiran Anda itu. Itu kan pendapsiran Anda. Anda juga harus lihat. Undang-Undang 146 itu kapan dilahirkan? Undang-Undang 146 itu kapan dilahirkan? Berapa bulan setelah kita merdeka? Anda lihat itu. Bukan. Keonaran, kan sekarang perkembangan zaman kan tidak sama dengan 146. Ya, makanya mestinya sudah ada undang-undang yang di luar 146 itu yang mengatur. Jangan tatis. Gitu loh. Sekarang gini, keonaran itu juga bisa dilihat di dalam media sosial. Itu keonaran. Gitu loh. Nah, sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, beginilah. Saya sangat mempercayai daripada proses penyidikan, proses kemudian apa, proses sesuji ya, untuk nanti kita lihat dalam persidangan, apakah kemudian semua yang dinyatakan ratna itu bisa dibuktikan. Pernyataan-pernyataan, alasan-alasan ya. Alasan-alasan dalam kemudian mengatakan misalnya operasi, ini banyak karena operasi politik dan segala macam-segala macam. Itu bisa dibuktikan dan bisa dipertanggung jawabkan. Itu saja. Gitu loh. Bahwa tapi publik sudah terlanjur untuk menilai bahwa tidak senaif. Misalnya tidak terampau naif, kemudian mengatakan ini hanya sebatas karena masalah keluarga. Oke. Karena buratna adalah badan pemenangan. Oke. Dan yang terkenalkan pertama kali. Kita berbagi waktu. Karena ini kan proses penyidikan ini sudah berjalan dari beberapa bulan ya, Mas ya. Beberapa bulan ya. Dan semua daya upaya oleh penyidik itu sudah dikeluarkan dalam mereka mengungkap motif ini. Nah, besok kita lihat di persidangan seperti apa. Apakah ada motif politik seperti yang dituduhkan oleh Bung Jeferi tadi atau tidak, nanti kita sama-sama membuktikan. Tidak akan. Kita sama-sama kita buktikan nanti di persidangan. Boleh nanti siapkan persidangan semua, saksikan persidangan. Apakah ada motif politik dalam masalah ini atau tidak. Tidak. Kami bisa yakinkan itu. Dari sekarang kami yakinkan tidak ada motif politik dari Ratna Sumpai dalam langkah pembuangan itu. Tidak ada. Jadi langkah yang dilakukan untuk pemerintah saksi-saksi itu adalah bagian dari proses hukum yang sebagaimana dijalankan begitu tidak merupakan... Jadi gini, Bung Abraham. Iya, pasti. Kan penyidik pasti berusaha mengungkap. Berusaha mengungkap motivasi dari hubungan ini. Hubungan ini. Dan kalau kita lihat, ya pemerintah, penyidik ini kan bagian dari pemerintah. Dan yang didugikan di sini adalah pemerintah. Penyidik mengakui dalam kasusnya 32 BAP, tersangka, saksi ahli, saksi, bahkan 65 lampiran barang bukti semua sudah disiapkan besok. Menarik untuk kita simak ya, Bung Desmi dan juga Bung Jeffrey. Terima kasih sudah bersama kami. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah hadir bersama kami.